Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hezbollah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Smona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Smona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin tanggal 8 Januari tahun 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Terzaci Braferman dan Sekretaris Jenderal Militer Afi Gil saat mengunjungi Kiryat Smona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Smona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin tanggal 25 Desember tahun 2023, saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Seusai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!